Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di tutorial selanjutnya yaitu kita sekarang akan coba membuat model model barang kemudian mendefinisikan nama tabelnya yaitu tabel barang setelah itu membuat query select all chrome barang di controller mengambil data ke model kemudian membuat queue dalam bentuk tabel yang isinya adalah data barang oke sekarang kita mulai baik pertama-tama kita panggil cmd nya dulu ini masih di cusrpd ya kita cd backslash kemudian kita ke d kemudian cd xampp garis miring htdocs kemudian garis miring toko ku nah disini baru kita coba jalankan dulu yang kemarin yang di pertemuan sebelumnya ya berarti php artisan serve kita jalankan di sini barang nah ini masih yang kemarin dari data barang sekarang saya akan mau tampilkan data barangnya nih ini saya udah punya satu ini saya tambahin lagi deh saya udah punya satu saya tambahin lagi ini satu insert apa ya saya mau nambahnya ya sampo sampo ini saja simpen save save image ss ini namanya sampo titik jpg ini masuk ya masuk ya jpg berarti disini saya simpen datanya pertama gak usah disipan ini nama barang adalah nama barangnya adalah sampo kemudian harga barangnya misalkan 15 2 g 15.000 stok barangnya ada 5 gambar barangnya berarti sampo titik jpg kalau sudah di go sekarang kita lihat di browse ada dua nih sabun wandi cair sama sampo datanya sekarang baru kita bikin modelnya ya kan kontrol sama kita udah punya barang kontrol terus udah punya indeksnya sekarang saya mau bikin modelnya disini berarti saya stop dulu ctrl c intanya ada ctrl c untuk kembali ke komen-komennya berarti pakai perintah php artis artisan kemudian make titik 2 model modelnya adalah barang php artisan spasi make titik 2 model spasi barang ntar model created successfully nah sekarang kita buka nih disini di sabunnya dia adanya di provider tuh barangnya sudah masuk nah kalau kita perhatikan disini coba ya di database ini coba ya di database db toko tuh hampir semua tabelnya itu artinya jamak ya atau apa namanya menggunakan s di ujungnya jadi kayak users terus cars terus apples jadi ada s nya kan kalau tabel barang karena gak ada ya berarti kita harus definisikan dulu disini nah berarti disini tambahkan kita properti tambahkan namanya protect tet dollar tabel sama dengan nah disebut ini db db l barang kalau sudah disimpan tuh kemudian kita masuk ke controller barang disini kita tambahin nih dollar data barang sama dengan nah ini kita pakai app app itu nama ini ya nama nama name seponnya ini app pt kemudian garis miring ini namanya barang berarti kemudian titik 2 titik 2 all ini kayak select all from barang nah disini berarti kita kirimin nih di view nya barang index koma kemudian disini tambahkan nama variable apa yang mau dikirimin bisa main aja data barang yang disini barang kita namanya ini dipakai pointer dollar data barang simpan tuh berarti ini tinggal kita for each aja nih si data barangnya kita for each dimana disini di index di index ini for each nya pakai tabel berarti kita desain tabelnya dulu deh desain tabel tabel kemudian border sama dengan satu cell padding ini gak usah ada cell padding seperti ini begini aja kemudian ini kasih tr 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 kemudian disini kasih td ini ada id barang ini kita copy saja copy enter paste enter aduh kok gitu kita disini aja copy disini paste 2 3 4 5 ini adalah nama barang ini adalah ini ya header nya ya ini harga barang kemudian ini adalah stock barang ini adalah gambar barang kemudian tutup nah sekarang berarti saya pakai perulangan nih perulangan pakenya for each for each apa yang diulang yang diulang ini nih variable yang dikirimin di data barang kita copy dollar data barang s dollar ls jadi sampai sama kayak edisi sebenarnya sih kalau diperhatikan tr kemudian disininya td nah disini kita eko ini kita tutup dulu s nah ini kita eko nih kalau eko nya berarti pakai kurawal buka rawal buka dollar ls nah yang di pointer pertama adalah id underscore barang tutup ini kita copy saja enter enter 3 4 5 lalu tutup dari tr lalu tutup dari tabel ini diganti sama nama barang ini diganti sama harga barang ini diganti sama stok barang ini diganti sama gambar barang gambar barang simpen coba kita jalanin oh lupa ininya belum dihidupin shaftnya php artisan shaft nama barang salah ikut titik banner sampai dia muncul pada column server started baru di repress oh inspected ano file lupa disini belum ada n for each baru simpen repress offset compile apa yang salah no matches for each data barang as dollar ls nama barang adi barang gambar barang oh ini n kurang n for each nah muncul nah sekarang gambarnya tampil ini tadi kan udah masukin gambar kita tampilkan disini pakai perintahnya sama sih kayak di HTML aja img src sama dengan kutip 2 garis miring tadi adanya digambar garis miring terus ini ditutup kutip 2 berarti disini pakai white white 100px 100px simpen refresh selesai nah ini adalah cara menampilkan data barang dengan menggunakan rafal yang tadi saya review lagi berarti ketika pertama kali kita mulai jadi kita isi dulu datanya di 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 ppm admin manual dulu karena kita belum bikin entryannya nah kalau sudah jangan lupa digambarnya juga di copy makanya tadi saya download kan download saya masukin ke sini ke apa ke tokoko public di folder public bikin folder namanya gambar jadi ini manual dulu nanti kalau itu kita upload nah baru setelah itu saya bikin model nah kita bikin model ini php spasi artisan spasi mac titik 2 model spasi barang nah setelah itu nanti otomatis disini muncul di provider namanya barang kayak gini terus jangan lupa daftarkan tbl barang protected tbl barang protected spasi dollar table sama dengan tbl barang nah kalau sudah kembali ke kontrol barang lalu buat variable namanya data barang dollar data barang isinya adalah app ini nama nama nanya space dari si apa namanya model barang kemudian ini nama modelnya ini titik 2 titik 2 all itu berarti dia semua select all tampilkan semua data barang lalu kirimkan ke barang index ini barang index kirimkan berupa ini berupa variable variable data barang isinya adalah data barang ini lalu ini kita for each disini lalu jadikan ls lalu sebutin dengan menggunakan pointer 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 kemudian jadinya kayak gini selesai ya baik terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati